hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tutorialkan cara memasang flip-flop ya ini flip-flop ini menggunakan transistor ya dua transistor dua elko terus tiga resistor satu potensio nah seperti ini ini lanjutan video yang kemarin kemarin itu cara membuat ini kalau sekarang kita akan memasang ini ke setrum ini ya ke setrum PAC-nya ini ini setrum PAC-D718 nah seperti ini atau kawan-kawan jika belum membuat ini bisa screenshot dulu ini skemanya seperti ini ini outnya di sini ini inputnya di sini ya karena ini out plus ini masih satu jalur sama input plus jadi jadi satu tidak apa-apa satu kabel aja seperti ini jadi satu kabel saya bikin satu kabel aja biar tidak banyak kabel ya seperti ini terus untuk bahan-bahannya kalau tentunya kawan-kawan setrumnya udah punya kita siapkan dioda dioda bisa satu ampere terus relay 12 volt nah terus elko ya jika setrum kawan-kawan ini belum ada elko nya bisa dikasih elko elko nya tidak harus sama yang penting elko nya kawan-kawan nya diatas 12 volt ya misalkan 16 volt 25 volt atau 25 volt atau 50 volt bisa yang penting mikronya agak besar misalkan pakai 300 bisa dikat 3300 bisa semakin besar semakin bagus ya oke lahap pertama kita sambungkan dulu ini 12 volt ya lima kaki nanti yang kaki yang sini tidak kita pakai yang ini yang normali close tidak kita pakai ini ada tulisannya NO sama sebelah sini NC ya ini normali close nya ini normali open kita pasang dioda seperti ini yang tengah dapat sebelah sini ya seperti ini oke nah ini yang sudah saya sambung jadi gelang putihnya itu hadap ke kaki yang kiri sini ya nah seperti ini selanjutnya karena ini pas kita pasang nanti aja terakhir-terakhir selanjutnya kita mau pasang ini dua kaki ini ini kaki merah plus ini adalah out ya kalau disini ini ini adalah min out ya dari out dari flip-flopnya ini min karena yang diputus ini adalah min ya yang putus-putus ini disini adalah min bukan plus kalau plus itu langsung ya jadi kita pasang jadi pemasangannya seperti ini yang hitam dapat sebelah sini ini dan yang merah ini yang plus ini dapat yang tengah ya kaki tengah kaki tengah dari relay ini ya seperti ini terus kita tambahkan kabel kabel merah karena ini plus ini kabel ini untuk arus plus nanti ya karena disini belum ada kabel kabel arus ke plusnya kita kasih disini kita pasang disini di kaki tengah dari relay ini atau sampai ngambil dari sini tuh sama saja saya sambung sini oke sudah karena ini outnya sudah masuk ya sudah masuk ke relay ini outnya sudah masuk ke relay ya jadi kabel dua ini adalah arus ya nanti yang kita pakai saklar adalah yang min yang hitam ini kita pakai saklarnya jadi tidak akan panas ini terus yang ke sini adalah nanti arus plus ya atau ke CT primer oke ini rangkaian ini udah jadi kita oprek dulu di setrum PAC yang masih polos ya setrum PAC yang ini masih polos masih polos ya belum ada flip-flopnya ya nanti biar agak gaul nah kita coba nyalakan dulu ini jadi kalau tidak kita nyalakan nanti itu lampunya ya min yang ini plus ya nyala ya ini seperti ini belum ada flip-flopnya nah oke ya kita lepas arusnya terus pertama-tama disini yang kita akan lepas yaitu adalah ini CT bitback kita minggirkan dulu ini ini adalah CT bitback yang kesini dan yang ini yang hijau ini kesini adalah CT primer ya biasanya ini masanya kayak gini kan kawan-kawan punya kawan-kawan seperti itu kita lepas yang ke CT primer ini dari resistor jadi resistor ini cuma nancap ke CT bitback ya nah seperti ini kita lepas karena rangkaian ini sudah bekerja jadi kawan-kawan sama persis sama punya saya tinggal gampang ini tidak pakai driver PNP ya ini murni D718 saja nah sekarang kita akan pasang ini gimana caranya nah sekarang ini ini pertama-tama ini kabel yang dari CT bitback ini sudah dapat resistor ini kita sambung ke NO dari apa ini namanya relay ya atau normally open ya kita sambung sini yang sebelah sini kita tekok aja ya kalau kita pasang di sebelah sini pun sebenarnya juga bisa tapi nanti berlawanan ya berlawanan sama hidupnya ini kalau ini mati ini hidup itu ya kita sambung ke sini bentar nanti kita saya tunjukkan ini kita sambung ya ini kabel ini nanti belakangan ini untuk saklar nah kemudian yang merah ini yang dari kaki tengah ini ini kan belum dapat arus ya belum dapat arus sama sekali ini arus min plus nya ada di sini untuk menghidupkan rangkaian ini ya jadi yang merah ini kita sambungkan ke CT bitback kok CT bitback CT primer ya CT primer oke ini nanti sebagai saklar ya kita tekuk aja ke sini jika kawan-kawan belum subscribe video saya ya silahkan di subscribe dulu ya karena subscribe itu adalah gratis ya gratis di like syukur-syukur kalau di share ya biar kawan-kawan yang lain juga bisa gaul setrumnya ya punya kawan-kawan jika belum ada ini ini harus dipasang ya ini elko ini tapi kalian kawan-kawan tidak harus sama tidak apa-apa yang penting voltnya itu di atas 12 volt ya 16 volt 25 volt atau 50 volt ini elko 3300 mikro ya kawan-kawan bisa pakai di bawahnya ini bisa ya oke kita pasang ini ini yang plus yang plus adalah yang polos ini yang coklat aja ini yang ada tulis-tulisannya ini terus yang mint itu ini yang ada kayak garis-garisnya ini ya ini adalah mint jadi mint ini kita tempel ke sini ya ke kaki ini apa ini namanya emitor emitor dari transistor ya transistor D718 ini biar dekat ya ini elko nya cari yang bekas-bekas pun boleh bisa bekas-bekas saja enggak usah beli beli semua bangkrut nanti banter nah yang plus kita dapatkan primer CT primer seperti itu nah seperti ini guys ini elko nya ini ini tadi yang mint yang ada garis-garisnya ini kita tempel ke kaki emitor karena ini mint ya mint ke sini ini dapat kabel kuning ini ya sekarang kita akan coba nyalakan ini sebagai saklar ya jadi saklar ini kalau belum kita tempelkan ke mint mint dari aki atau mint dari rangkaian ini mint sini ini kan mint ini nanti kan mint ini udah ada mint nya ini mint kita colok ke aki aki ya colok ke aki plus plus kita colok ke plus udah ya udah saya colok nah ini belum bunyi oke sekarang kita akan nyalakan ini adalah saklarnya tadi ya ini kalau belum kita tempel ya belum nyala ya kita tempel kita pegang aja tidak akan panas ini ya ini ujungnya ini untuk saklarnya kita putar yang bunyi cetak-cetak itu adalah relay nya ya kayak seperti tidak kedip ya ini saya pegang nih ya ini saya pegang nih ya apanya ini saklarnya ini ya ini saya putar yang bunyi cetak-cetak itu adalah relay nya ya oke ya kalau menurut saya blip-blop yang pakai transistor ini adalah lebih awet ya daripada yang pakai ICN-E55 ya bukan berarti saya menjelekkan ICN-E55 tapi pengalaman saya itu lebih awet pakai ini ya pakai transistor ini apalagi kalau transistor yang kita gunakan itu yang besar atau yang kapasitasnya agak besar kayak punya saya yang seperti ini ini 1 ampere ya kalau ini 0, berapa 0,3 apa 0,03 gitu ya ini 1 ampere outputnya lebih kuat ya nah seperti itu ya terus jika kawan-kawan mau masang lampu nah biasanya itu pertanyaannya itu aneh-aneh mau pasang lampu ini lampu lampu di blip-blop yang di mesinnya sini saya dekatkan lagi begini nanti skemanya di belakang ya guys ini apa lampu ini ini plusnya ada di yang ada resistornya ini mungkin ada di sini ya jadi kalau kita pasang di sini kita pasangnya di sini ya gini ini dapat dioda yang ada gelangnya sini sama minya sebelah situ ya oke saya tempelkan aja biar kawan-kawan tidak bingung ini kawan-kawan kutengok itu rapi-rapi semua bikinnya nggak saya nggak sama seperti saya saya ini hamburadul kutengok nah wuuh belum lengket bro wuuh wuuh bentar lah nak ini bikin flip-flop di kagetin anak saya guys ini udah saya sambung lampunya jadi yang plus dapat sini ya aduh cepat guys saudara ini wuuh malah cepat KB tidak apa-apa Belanda masih jauh yang ini tadi hitam kabel hitam ini malah cepat cepat itu bahasa Belanda ya guys hehehe ini kawan-kawan nanti pasti banyak yang tanya lampunya dimana masangnya bang oke bang dah nggak usah kuat-kuat kita tes sebelumnya kita tutup aja lampunya biar tidak begitu silau kok nggak nyala guys gimana ini guys bentar guys putus guys ini ada yang putus oke kayaknya udah oke nggak nyala tadi ini ini benernya kedip guys karena nggak nampak ya karena silau ya hmm kedip sebenernya ini lampunya ini nah udah ya guys sekarang kita bahas skemanya biar lebih jelas tulur-tulur ku kabel ya nah skemanya mana ya mana ya mana tadi oh ini guys nah kita bahas skimo skima ini adalah FF nya ya FF ini PAC nya D718 ini masih originalnya seperti ini hanya saja disini belum saya kasih apa ya resistor karena kita mau sambungkan ke sini nah ini adalah yang ini adalah relay 12V ya pertama kita tarik dulu resistor resistor dari CT bitback ini resistor kapur itu ya resistor kapurnya tadi kesini ke NO sebenernya ini dipasang kesini pun bisa tapi nanti hidupnya kebalikan ya kebalikan dari ini kalau ini ini menghidupkan disini mati menghidupkan disini mati gitu ya kebalikannya bisa aja dipasang disini tidak perlu khawatir guys terus yang ini yang ini adalah jalur plus nah ini tadi yang kabel merah ini yang kabel merah tadi sebentar ya ini kita sambung ke tengah disini nah sudah 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 seperti ini nah yang disini tadi tinggal ini kabel yang ini ini nanti dari sini untuk saklarnya saklar 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 ya nah seperti itu ini diodanya sudah saya pasang ini diodanya diodanya disini ini terus outnya outnya tadi ada disini di kaki kolektor transistor yang ini ini ke sini kalau tadi ke sini ya kalau tadi yang kabel hitam ini yang kabel hitam ini ini adalah output ya outputnya tadi kalau kawan-kawan yang seperti ini dia adalah outputnya yang ini yang kaki kolektor ini ini outputnya min ini ke relay ya ke relay sini habis itu nah seperti ini ya guys ini sudah pasang tinggal kasih arus saja ya ini outputnya disini output dari PACD nah ini tambahannya cuma ini saja pakai relay nah untuk pemasangan akinya misalkan kawan-kawan pakai aki akinya disini saja disini saja saya gambar agak jauh biar kawan-kawan bingung nah disini ini 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 adalah plus ini adalah min ya min kita sambungkan ke sini ini ini karena satu jalur ya ini ini minnya disini kaki emitter min terus plus 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 ke sini dapat jt primer jt primer ini ya dapat jt primer nah untuk saklarnya ini ini kawan-kawan bisa tempelkan ke min sini atau kalau kawan-kawan disini bisa tempel di kaki emitter ini pokoknya yang min ya pokoknya yang min disini kan min ini satu garis ini seret ini adalah min nah satu jalur yang min nah ini bisa ditempel ke situ nah seperti itu ya ini saya tulis saklar lagi aja nah silahkan kawan-kawan jika mau di screenshot yang ini kalau mau menurutin saya yang pembuatannya tadi bisa juga nah seperti ini ya oh lupa guys aduh ini ini belum dapat arus plus guys arus plusnya belum dapat ini ya nah disini kita ambilkan dari jt sini yang dekat aja ini ke kaki tengah nah gitu deh yang kabel merah ini loh guys yang kabel saya tempel ke jt primer tadi tuh yang dari si relay ini ini oke ya nah cuma seperti ini saya rasa cukup jangan terlalu panjang nanti oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap teman-teman yang teman-teman ya ya teman-teman dan Terima kasih.